Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya di channel Sinti Ternalnet nah, pembahasan video kali ini yaitu tentang alkylasi dengan LDA apa itu LDA? lithium di isopropyl amida nah, bagaimana sih makannya sebenarnya? sederhana saja disini, oke disini, nah oke, ini ada ini ada cabang 3 buah oke, terus ini ada sini, ada sini carbonyl carbonyl dengan R-nya disini R, ini C, dan O oke ini disini ada disini ada H ya C disini kita ada H nah ini hasilnya H ya ini H ini H oke oke C dengan LDA ya terus ada C dengan LDA LDA ya yang belum guna kan? terus ini nge-ng nah yang video ini kan? oke cabang disini oke disini ada N dengan negative charge N negative charge disini ada N dan LDA disini LDA itu adalah lithium lithium-nya positive charge nitrogen-nya negative charge lithium-nya positive charge lithium-nya positive charge disini lengkap disini untuk memintuk namanya ini untuk elektron disini bersinansi kesini elektron disini bersinansi ke oh itu apa? Nolet Nolet intermediate oke itu adalah intermediate mana sih tuan-teman? selanjutnya selanjutnya mana jauh di sini ada R ada R ya ini R ya ini R ya ini R oke ini R oke disini R disini R selamat carbon-drogen carbon-drogen seperti ini nah ini R juga R ya ini R seperti itu yang carbon-drogen carbon-drogen ya oke disini R carbon-drogen dan disini lengkap disini ada oksigen negatif char disini ada ini enolat apa itu enolat enolat itu kalau enol pasti pentingnya enol dengan ion enolat kalau enol itu ada hidroksil atau alkohol disini alkohol berikatan dengan apa alkena ketika alkohol berikatan dengan alkena disebut apa alkenanya CH dengan carbon ketika alkohol berikatan dengan alkena disebut apa disebut dengan namanya enol itulah enol ini enol enol apa namanya geng enol 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 itulah enol namun jika hilang X nya hilang X nya apa namanya ion enolat ion enolat ion enolat ion enolat ion enolat seperti itu oke kembali yang ion enolat seperti itu oke 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 enol hidroxil dengan alkena kalau ion enol negatif charge dengan alkena seperti itu disini ada disini ada lengkap disini tinggal C nya 2 tinggal C 2 H tinggal C 2 H selanjutnya apa teman selanjutnya selanjutnya disini nah selanjutnya ditambah dengan apa CH3 BR apa itu bromometana bromometana ini untuk apa untuk melengkapi melengkapi reaksi ini reaksi alkylasi inilah reaksi alkylasi nanti apa nanti oksigen yang negatif charge bercindak seperti basal Lewis menangkap menangmanya CH3 atau memberikan elektronik pada C dengan yang C nya yang mana C ada H 3 kali sehingga terbentuk O B terbentuk C3 terlepas BR nanti apa sebetulnya disini ada cabang ada R ada R disini O O O disini O disini ada oke disini ada CH3 ya CH3 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 nya disini ada apa sebentar ya mohon bukan seperti itu maaf salah tidak bisa nah disini ketika elektron beresonasi disini elektron disini mengambil nama CH3 nanti BR lepas BR lepas dan kalian cabang di C disini ada O disini O atau carbonil C C 2 dengan O di O disini C nya disini ada CH3 ada C dengan CH3 dengan CH3 dengan CH3 dengan CH3 CH3 disini ada H2 ada H2 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 ada H2 ada H tambah tambah dengan lithium ya lithium BR tambah lithium BR nanti lithium dengan BR ini kita gunakan dalam reaksi organometallic kimia organometallic nanti saya bahas pada video ini reaksi akirasi pertama nitrogen dari lithium di sub pyramida nitrogen negative charge mengambil H dari molekul ini nanti elektron antara C dan H ini bersesuas disini elektron disini bersih O nanti O memiliki negative charge elektron yang berresonansi disini nanti elektron disini akan mengambil CH3 BR lepas BR ditangkap oleh lithium nanti dan CH3 C berkata dengan CH3 ada dimana C disini H2 terbitulah satu molekul ini inilah lithium berbeda terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh berkata